Polda Gorontalo Ahmad Viagus dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemberian bantuan sembako ini sebagai bentuk kepedulian bersama untuk membantu mereka yang perlu dibantu, khususnya masyarakat yang terdampak dari wabah corona yang mengakibatkan pendapatan ekonomi menurun. Kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun dalam peringati Hari Bayangkara pihak Polri tetap menyalurkan tangan kepada masyarakat walaupun dalam suasana yang dibatasi di masa pandemik. Kapolda mengaku bahwa hal ini dilakukan untuk mengabdi kepada masyarakat sekaligus mendukung program pemerintah daerah sesuai dengan tema memperingati Hari Bayangkara ke-75, yaitu transformasi Polri yang presisi mendukung percepatan perangan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju. Berdasarkan data dari 23 Juni 2021 secara global, 222 negara sudah terpapar COVID-19. Sampai saat ini, kondisi penambahan kasus COVID-19 di Indonesia masih terus meningkat. Varian baru COVID-19 mulai berkembang di Indonesia. Menurut Kapolda, kondisi saat ini dibutuhkan upaya ekstra sekaligus peran masyarakat dalam menangani masalah tersebut. Untuk wilayah Gerontalo, dalam rangka Hub Bayangkara yang ke-75, Polda Gerontalo melaksanakan bakti sosial dalam bentuk pembagian sembako kepada masyarakat secara sentak dan diikuti oleh jajaran Polres. Di samping itu, Polda Gerontalo juga menggelar beberapa kegiatan berupa donor darah, vaksinasi, dan bakti sosial lainnya, tidak lain membantu masyarakat. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan secara simbolis kepada warga yang membutuhkan, serta dalam pelaksanaannya menerapkan protokol kesehatan. Tim Liputan melaporkan.